Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahmat. Pemerintah menggelar rapat terkait status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Istana Bogor. Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dari hasil rapat evaluasi tersebut, nantinya akan diputuskan apakah sejumlah daerah akan mengalami peningkatan level status PPKM. Terutama untuk DKI Jakarta seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 setiap harinya di mana keputusan tersebut akan dituangkan dalam instruksi mendagri yang akan segera terbit usai rapat. Diketahui kasus COVID-19 di Ibu Kota terus mengalami peningkatan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menaikkan status PPKM di DKI Jakarta dari level 2 ke level 3. Dan berikut kita saksikan pernyataan pemerintah terkait evaluasi pelaksanaan PPKM. Dalam kesempatan pertama ini saya perlu menyampaikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan PPKM yang pemerintah ambilkan hingga hari ini tetap mengikuti level asasmen PPKM yang telah kami sesuaikan seperti minggu lalu dengan memberi bobot lebih besar terhadap rawan inap rumah sakit. Berdasarkan data yang kami kumpulkan dari berbagai sumber dan dijelaskan bahwa varian Omicron ini menyebabkan peneluaran lebih cepat atau jauh lebih cepat. Bahkan di beberapa negara seperti Amerika, Amerika, Serikat, Israel, Perancis, dan Jepang, angka kematian terkonfirmasi COVID-19 juga sudah mulai melewati puncak Delta. Namun pola yang berbeda juga terjadi di negara lain seperti India dan Afrika Selatan. Untuk itu pemerintah terus melakukan pembaruan data meminta masukan dari berbagai ahli dalam bidangnya dan menganalisis perkembangan yang terjadi di seluruh negara sehingga kita bisa menjadi mendapatkan masukan dalam penanganan Omicron ini sehingga proses pengambilan keputusan itu benar-benar kita lakukan secara holistik. Tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia meningkat sangat pesat. Namun secara umum dampak terhadap rumah sakit dan kematian secara keseluruhan relatif masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Delta. Sebagai contoh, kenaikan kasus di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten meningkat sangat pesat. Namun angka perawatan rumah sakit dan kematian masih relatif rendah dan lebih kecil dibandingkan gelombang Delta. Namun untuk Provinsi Bali perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat tren penambahan kasus juga melebihi puncak Delta. Tapi angka keterisian rumah sakit juga meningkat tapi masih tetap dalam borderline. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, ini saya perlu mendapat perhatian. Mengenai perawatan rumah sakit perlu kami sampaikan bahwa 65% pasien yang dirawat saat ini memiliki gejala ringan dan tanpa gejala. Yang kita minta jangan masuk rumah sakit tapi masuk saja di seter karena cukup dengan di seter. Nah dari data ini saya minta dipegang betul-betul dan minta perhatian pada kita semua. Terutama orang-orang yang menghancurkan tidak vaksin. Dari 356 pasien meninggal dari sejak omikron di jalan, 42% itu memiliki comorbid. Saya ulangi, 42% memiliki comorbid. 44% lansia. Dan ini yang ingat 69% belum divaksinasi lengkap. Jadi kelompok comorbid, saya mohon yang punya hipertensi, diabetes, dan komplikasi perlu mendapat perhatian. Jadi saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya untuk menghancurkan jangan vaksinasi, Anda itu bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin. Jadi saya minta betul karena data, kita bicara pakai data. Jadi data ini menunjukkan itu tuh 69% yang belum divaksin itu yang data meninggal di angka yang terakhir ini. Mayoritas dari pasien dirawat berat, kritis, dan meninggal dunia adalah para lansia. Jadi saya mohon yang lansia kalau Anda belum vaksin, cepat-cepat vaksin sana. Kemudian oleh karena itu pemerintah akan melakukan kebijakan kebijakan proteksi untuk para kelompok rentan tersebut di atas terutama para lansia yang belum divaksinasi lengkap. Ini betul-betul kami himbau supaya Bapak-Ibu sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan yang tak jelas itu. Kita bicara data dan keselamatan Anda dan keluarga sekeliling. Berdasarkan data-data tersebut di atas, pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Mendorong percepatan vaksinasi terutama dosis 2 untuk para lansia. Dan kelompok rentan lain seperti juga penjelidikan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BKKBN untuk beraksi di lapangan. Kedua, meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk tenaga kesehatan, obat-obatan, dan kenaikan jumlah bed yang dikonversi untuk COVID-19. Jadi jumlah tempat tidur ini sudah kita siapkan sama dengan Delta kemarin. Kemudian mengaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat untuk merawat pasien OTG dan gejala ringan, sehingga tidak membebani rumah sakit. Mendorong penjendian fasilitas penginapan khusus para NAKES. Jadi NAKES itu kita harapkan dapat nginap dekat hotel yang dekat rumah sakit, sehingga mereka bisa kita proteksi juga kesehatannya dan juga mereka jangan sampai tertular. Kemudian sesuai raham Presiden, hanya gejala yang sedang, berat, dan kritik yang masuk dalam rumah sakit. Dan sisanya melakukan isolasi terpusat. Ini hasil diskusi yang dalam dengan para tim, para ahli, kita membuat kesimpulannya. Dan Presiden memberikan endorsement. Pemerintah akan mendorong secara masif penggunaan telemedicine untuk masyarakat yang memiliki gejala ringan. Dan saya kira Menteri Kesehatan sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini sangat membantu kepada masyarakat. Jadi jangan diabaikan, pemerintah kita, Pementerian Kesehatan telah bekerja dengan baik dalam hal ini. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi lonjakan kasus Omikron ini. Karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombak Omikron ini. Masyarakat tetap saja beraktivitas seperti biasa, saya ulangi seperti biasa, sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM. Jadi kalau kita patuh pada itu semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau Anda punya kasus comorbid belum vaksin, Anda perlu hati-hati. Karena Anda menjadi salah satu orang yang bisa check out. Pemerintah akan mengambil kebijakan pengetatan lebih terara untuk kelompok rentan seperti lansia, kelompok komorbid, dan yang belum divaksin. Jadi pengetatan PPKM akan berbeda dengan varian delta. Pernah itu Omikron ini lebih menyasar pada kelompok rentan. Jadi kelompok-kelompok yang sehat, Anda berolahraga dengan baik, Anda sudah divaksin, Anda tidak punya komorbid, patuh dengan ini, dan hidup dengan gembira, tidak perlu terlalu takut. Tentu ada bahaya, tapi probability-nya itu sangat kecil. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, berdasarkan level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Dabodabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung, Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus. Tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Hal ini terkait dengan keputusan yang dapat dilihat nanti dengan instruksi mendagri yang akan keluar hari ini. Jadi kita ingin yang ringan-ringan itu jangan masuk di ANU, atau OTG itu di rumah sakit, supaya labornya itu tetap rendah. Sehingga juga kita lihat nanti apa namanya ICU, bad ICU itu menjadi juga sangat indikator yang kuat. Dihadapkan pada karakteristik varian Omicron yang berbeda dengan varian Delta, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian aturan level 3 dengan kebisakan pengantaran yang lebih terarah bagi kelompok lansia, comorbid, dan belum divaksin. Jadi target pemerintah ke sana. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sebagai berikut. Untuk industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100% jika memiliki YOMKI dan minimal 75% karyawan dosis kedua vaksinnya dan menggunakan peduli lindungi. Peduli lindungi jangan pernah ditinggalkan. Untuk kegiatan supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21 dan maksimal pengunjung 60%. Sedangkan untuk pasar rai dapat beroperasi sampai 20.00 dan maksimal pengunjungan 60%. Untuk mal akan dibuka pada sampai pukul 21, maksimal 60% pengunjung. Bagi anak kurang dari 12% 12 tahun minimal vaksinasi dosis pertama. Dan tempat bermain anak serta tempat hiburan dapat dibuka maksimal 35% dan wajib bukti vaksinasi dosis untuk anak di bawah 12 tahun. Untuk warteg dan lapak jajan dapat dibuka sampai jam 21, maksimal bisa 60%. Dan restoran atau kafe juga dapat dibuka maksimal 60%. Pengunjung sampai 21.00. Untuk bioskop tetap kita buka dengan anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk, tetapi harus sudah menerima dosis pertama. Untuk tempat ibadah maksimal 50%. Kapasitas dari kapasitasnya, kapasitas umum maksimal 25%. Dan kegiatan seni budaya juga bisa 25%. Dan teman-teman sekalian, ini semua akan kita lihat terus minggu ini. Kalau minggu ini bagus, kita minggu depan akan lebih longgarkan. Karena kami terus terang tidak ingin juga kita ketakutan dan ekonomi kita terganggu, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau kita semua disiplin, kita semua bahu-membau, tidak saling menyalahkan, mestinya tidak terlalu banyak masalah kita hadapi. Hari ini pemerintah menyadari bahwa terdapat kepenatan, kejunuhan, dan pelelahan akibat pandemi COVID-19 ini yang dialami masyarakat. Namun semua warga, negara yang baik tentunya harus sadar bahwa keluar dari pandemi adalah agenda kita bersama. Pemerintah sangat memperhatikan ini. Dan Presiden tadi memberikan instruksi betul-betul supaya para UAMKM, pedagang-pedagang kecil kita, itu tetap bisa berdagang dengan baik. Dan itu kita lindungi. Tapi pedagang-pedagang juga harus disiplin. Kalau belum vaksin, Anda pergi vaksin. Supaya Anda jangan mau jadi korban dan keluarganya juga jadi korban. Pemerintah mempersilahkan masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi lengkap dan juga booster untuk terus beraktifitas biasa. Jangan takut. Tapi tetap masker, cuci tangan, itu dilakukan. Marilah kita semua berdoa. Semoga Tuhan mengakasih. Senantiasa memberi keselatan, kesehatan, keselamatan buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko Marinfes, Pak Menteri Kesehatan, teman-teman media cetak elektronik, dan masyarakat yang kami banggakan. Pertama, dapat kami sampaikan bahwa angka reproduksi kasus efektif di beberapa daerah, termasuk di luar Jawa, itu mengalami kenaikan. Namun, angkanya tentu kita lihat di Sumatera itu tetap, Kalimantan naik 1,02, Maluku naik 1,12, Papua 1,07, Nusa Tenggara 1,04, dan Sulawesi 1,02. Kemudian, kalau kita lihat kasus di luar Jawa-Bali, memang masih lagging. Ada delta atau lagging antara Jawa dan non-Jawa, berdasarkan delta itu sekitar 3-4 minggu, sehingga kasus konfirmasi harian kita masih di luar Jawa masih 6,7 persen atau totalnya 2,405. Dan kasus kematian juga masih 3, dan secara keseluruhan kasus aktif 13,424 atau 7 persen. Nah, kalau kita lihat keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate, di luar Jawa yang tertinggi itu di Sulawesi Tenggara 15 persen, Sumatera Selatan 11 persen, kemudian Lampung 11 persen, Kalsel 10 persen, Bengkulu 10 persen, sisanya di bawah 10 persen. Nah, kalau kita lihat dari segi arahan Bapak Presiden, bahwa perlu percepatan untuk vaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua, memang di luar Jawa yang sudah di atas 70 persen, untuk dosis keduanya baru Capri yang 85,6 persen, dan juga Kalimantan Timur 71,2, Kalimantan Bangka Belitung 68,3, dan Kalimantan Utara 65,9 persen. Sisanya di bawah 60 persen. Oleh karena itu, dosis kedua menjadi penting, dan terutama untuk kelompok lansia dan comorbid. Dan selanjutnya tentu vaksinasi ketiga perlu diakselerasi agar tidak terjadi akibat daripada Omikron yang berpindah dari Jawa ke luar Jawa. Kemudian juga dari segi level PPKM, kita melihat bahwa beberapa daerah ada penambahan, ya di level 4 masih kosong, di level 3 kita lihat ada 37 kabupaten kota, level 2 ada 259, dan level 1 90 kabupaten kota. Nah tentu kita akan melihat terkait dengan kapasitas respons, peningkatan kasus, dan juga dari segi rumah sakit. Kalau kita lihat dari keseluruhan tingkat isolasi terpusat di luar Jawa-Bali itu kapasitas tersedia 27.766 tempat tidur, dan terisi 303 atau bornya masih 1,09 persen. Tadi arahan Bapak Presiden untuk kejala ringan, itu akan didorong OTG dan ringan, itu isolasi terpusat atau isolasi di rumah masing-masing, ataupun isolasi mandiri apabila memenuhi persyaratan. Nah kemudian tentu kita melihat beberapa hasil survei di masyarakat, yang ada itu terlihat optimisme, itu diprediksi bahwa perekonomian Indonesia itu di level 4,7 sampai 5,6 persen, baru saja tadi BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan kita di tahun 2021 year on year 3,69 atau 7 persen, dan di kuartal keempat 5,02 persen. Nah tentu kita melihat bahwa di pertumbuhan di kuartal pertama tahun lalu, itu kita masih minus 0,7 persen, dan tentu kita berharap bahwa di kuartal pertama tahun ini kita bisa dorong di atas 5 persen, dan tentunya akan mempengaruhi di kuartal kedua karena ada momen puasa dan hari raya. Dan dari program pemerintah untuk penanganan COVID-19 yang disediakan alokasinya adalah 455,62 triliun dan penanganan kesehatan adalah 122,5 triliun di mana untuk penanganan pasien itu sekitar 32,96 triliun walaupun tentu akibat delta kemarin masih ada yang di carry over yang besarnya sekitar 23,6 triliun. Kemudian ada program perlindungan masyarakat 154,8 dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar 178,3 triliun. Nah kemudian kegiatan G20 bulan Februari ada 17 event dan ini adalah baik itu virtual maupun hybrid dan tentu ini dijaga sesuai dengan protokol kesehatan. Terkait dengan MotoGP, ini akan dipersiapkan yang untuk 18 dan 20 sesuai dengan ketentuan instruksi Mendagri dan kita melihat bahwa vaksinasi akan terus didorong dan tentu dalam situasi seperti ini arahan Bapak Presiden di luar Jawa kita harus persiapkan untuk terkait dengan kasus Omikron yang punya potensial untuk masuk di luar Jawa dan juga kesiapan terhadap manajemen terutama untuk telemedicine dan juga ketersediaan obat-obatan di daerah yang perlu disiapkan sambil mengakselerasi vaksinasi dan tentu juga peningkatan protokol kesehatan untuk penggunaan masker menjaga jarak dan mencuci tangan dan tentu berbagai kegiatan ini akan disesuaikan dengan situasi di daerah masing-masing. Demikian, terima kasih kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya persilakan Pak Menteri Kesehatan Terima kasih Pak Menko Marifes, Pak Menko Ekon, Rekan-Rekan Pertama sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meneruskan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Menko kami konfirmasikan bahwa sekarang sudah ada tiga provinsi yang jumlah kasusnya melebihi jumlah kasus di lombang delta yang lalu. Pertama DKI Jakarta, jumlah kasusnya kemarin sudah mencapai 15.800 padahal puncak tertingginya DKI sebelumnya 14.600 Kemudian provinsi Banten yang jumlah kasusnya mencapai 4.800 padahal di lombang delta yang kemarin paling tinggi 3.900 dan provinsi Bali yang jumlah kasusnya sudah sempat menyentuh 2.000 sedangkan dipertinggi di lombang delta 1.900 Nah, ketiga provinsi yang jumlah kasus hariannya sudah melebihi dari bucak delta tersebut angka yang dirawat di rumah sakit masih di sekitar 30 persenan sampai 50 persenan Jadi yang saya ingin sampaikan disini adalah rekan-rekan media telah disampaikan bahwa tidak usah panik kalau melihat jumlah kasusnya naik tinggi karena memang yang lebih penting yaitu yang masuk ke masak dan wafat itu jauh lebih rendah dan masih bisa tergeda jadi penting sekali publik memahami bahwa jumlah kasus akan naik tinggi jadi negara-negara lain bisa 2-3 kali di lombang delta yang penting kita bisa menjalankan terus protokol kesehatan agar yang masuk ke rumah sakit dan kemudian yang wafat itu di bawah rata-rata yang paling penting untuk provinsi-provinsi atau patah yang lagi naik ya sudah kita perketat protokol kesehatan pakai masker dan membatasi mobilitas untuk sementara 2-3 kali kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah rumah sakit rumah sakit kita sekarang terisi 18.000 rumah sakit kita sekarang terisi angka pasnya 18.966 kapasitas total rumah sakit kita 400.000 yang disiapan untuk COVID 120.000 jadi dari 120.000 terisi per kemarin 18.966 dan dari 18.966 yang sudah confirm COVID itu 15.292 yang lainnya masih probable angka dari 15.000 balik lagi kapasitas COVID-nya 120.000 itu 10.000 itu masih OTG orang tanpa gejala dan ringan jadi sebenarnya kedepannya kalau kita lebih efisien dengan cara yang OTG dan ringan itu bisa isolasi mandiri atau isolasi terpusat sebenarnya keterisian rumah sakit kita itu masih sangat terubah masih sangat terubah hal ketiga yang saya ingin sampaikan tadi oleh Pak Mengko juga sudah disampaikan bahwa yang meninggal 356 karena COVID sejak 21 Januari itu 69% belum vaksin lengkap atau belum dipaksin sama sekali kemudian dari 58 orang yang sekarang masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi berat dan kritis menggunakan ventilator itu 60% belum vaksin lengkap atau vaksin sama sekali jadi penting sekali rekan-rekan media menyampaikan yuk rakyat yang belum di vaksin masyarakatnya belum di vaksin terutama lansia itu harus segera di vaksin dan yang belum dua kali cepat segera di vaksinasi dua kali karena ini penting sekali untuk bisa melindungi mereka kemudian yang terakhir jika kami sampaikan bahwa layanan telemedicine sudah kita lakukan di Yaharta dan sudah bisa melayani 150 ribu yang secara kumulatif terkena positif sudah mengirimkan juga sekitar 38 ribu kompat-kompatan ke mereka yang sudah teridentifikasi positif dan mulai minggu ini akan kita perluas ke Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Jogja, Malang Raya dan lainnya dan kami setia sekali lagi jangan panik tapi juga jangan jumah tetap waspada lalu sedang naik kotanya kita kurangi mobilitas stay aja di rumah insya Allah nanti di akhir Februari kita bisa mengatasi pandemi terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb ya demikian tadi kita sudah menyaksikan bersama pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan selaku ketua koordinator pelaksanaan PPKM Jawa Bali kemudian juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dimana saat ini pemerintah menaikkan status PPKM ke level 3 untuk kawasan DKI Jakarta Aglomerasi, Diy dan juga Bali hal ini seiring dengan penyebaran varian COVID-19 varian Omikron yang terus masif dan angka tracing yang rendah sementara itu di satu sisi pemerintah mengklaim tingkat keterisian RS dan angka kematian cenderung lebih rendah dan pemerintah pun terus akan melakukan evaluasi status PPKM secara berkala selamat menikmati